DPC Ormas Gercin Kabupaten Pesawaran, Ozi mengatakan kepada koresponden media ini, bahwa pada akhir tahun 2023 lalu, pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus, menganggarkan pembangunan, satu ruang kelas baru dan dua ruang laboratorium yang diduga tidak sesuai dengan RAP. Pernyataan itu disampaikan oleh masyarakat setempat kepada Ormas Gercin Pesawaran, yang tentunya dengan harapan mekanisme dan teknis pelaksanaan pekerjaan ruang kelas baru dan ruang lab siswa itu sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi No. 3 Tahun 2022 tentang pelaksanaan teknis anggaran dana da. Adapun kontraktor pelaksana bangunan gedung sekolah itu dilaksanakan oleh S.P. Alpatih Perkasa dan kontraktor, konsultan S.P. Tripa Icaarta. Saya, Ketua Ormas Gercin Dekesi Kabupaten Pesawaran, menilai pembangunan kesempatan negeri satu kebondongan ini ya sudah sesuai bagus sebetulnya. Cuman ada beberapa hal bangunan yang tidak sesuai dengan standar S.P. Tidak sesuai dengan RAP. Saya yakin kalau itu dibongkar, maka akan kelihatan apa yang terkurang. Terutama di kanal. Ozi sebagai Ketua DPC Ormas Gercin Pesawaran menambahkan bahwa pengerjaan gedung lokal kelas baru dan lokal laboratorium saat ini diduga jauh menyimpang dari perencanaan awal. Tulang kanal atap yang seharusnya dipasang 12 kanal ternyata dipasang hanya 9 kanal, dan atap yang di bagian lain juga sama, hingga terlihat jelas atap bergelombang menandakan tulang penyangga kurang, tambah Ozi. Sementara itu, bangunan lokal baru di ruangan laboratorium di bagian dinding sayap sudah mengalami keretakan dari atas sampai bawah. Saya selaku Ormas dari Kabupaten Pesawaran meminta kepada dinas pendidikan dan lainnya untuk dapat turun ke lapangan guna meng-cross-check ulang bangunan baru yang diduga tidak sesuai standar kualitas. Kalau memang temuan itu memang ada, tidak sesuai dengan SOP, ya kita pihak sekolah otomatis kecewa. Karena ini kan bangunan gedung. Bangunan gedung itu kan berharapnya bertahannya, itu kan aset ya, masuk aset, bertahannya kita berharap 20 tahun. Nah, kemudian pembangunan itu kita berharapnya yang sesuai dengan SOP-nya, karena ini kan ruang publik, ruang fasilitas umum. Di situ kan ada anak-anak belajar. Takutnya kalau terjadi apa-apa kan kita juga yang kewalahan. Jadi kalau harapannya sih, kalau ke depannya kita dapat bantuan DAK lagi, ya harus sesuai dengan SOP lah. Kalau untuk yang sekarang mungkin kita belum paham, karena mungkin pihak teman-teman dari media yang diperlukan. Terima kasih.